Sekarang, kita lanjutkan lagi. Menuliskan tanggapan dari ungkapan perintah. Perhatikan percakapan berikut. Bu Guru, titik 2. Jonas, apakah hari ini jadwal piketmu? Jawab Jonas, iya bu. Kemudian Bu Guru berkata lagi, kalau begitu, tolong bersihkan papan tulis ya. Setelah itu, bagikanlah hasil ulangan ini kepada semua temanmu. Jawab Jonas, baik Bu, saya akan membersihkan papan tulis sekarang. Pada percakapan di atas, Ibu Guru memberikan perintah kepada Jonas dengan kata-kata yang santun. Sebaliknya, Jonas memberi tanggapan atas perintah Bukuru dengan bahasa yang baik dan santun. Kemudian ke, ayo berlatih. Tulislah tanggapan yang baik dan santun dari setiap ungkapan perintah berikut. Pertama, tolong ambilkan semua buku itu. Berarti tanggapannya, Baik, akan kubawakan semua buku itu sebentar lagi. Kemudian ada cobalah untuk tidak terlambat lagi. Tanggapannya, Terima kasih sudah menegurku. Baik, akan kucoba untuk datang tepat waktu. Tiga, silakan berbaris dengan rapi. Tanggapan yang baik, Baik, Saya akan berbaris dengan rapi. Sesuai dengan barisan saya. Empat, Kumpulkan semua tugas di meja guru sekarang. Tanggapannya, Iya, Aku akan mengumpulkan semua tugas di meja guru. Lima, Jangan membuang sampah sembarangan. Kalimat tanggapannya, Terima kasih sudah mengingatkan. Baik, Akanku buang sampah pada tempatnya. Enam, Janganlah mencoret-coret tembok kelas. Tanggapannya baik, Aku tidak akan mencoret-coret tembok kelas lagi. Terima kasih sudah menonton.